Usia 15an lah, pas gua SMP tuh, awal-awal kenal tuh pas gua sekolah itu. Gua masih terbagi sama sepak bola, karena gua dulu basicnya di sepak bola kan, sekolah-sekolah bola lah. Karena nih Cil, dari zaman dulu ya gua kenal Rakta, bokap nyokap tuh selalu nonton. Terus lalu dateng, ga pernah absen. Suport banget, itu selalu kepilih jadi kapten. Sampai ada judukan El Capitan. Ya gua gatau ya, mungkin ada kali di belakang gua kali ya. Tapi kalo di depan maksudnya di latihan, di pertandingan, yaudah layaknya profesional aja gitu, sebagai pemain lah. Di 2016 tuh hampir ke Final Four gua. Iya bener, bener. Tapi emang di 2015 itu... Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami berdua. Pastinya. Di balik lapangan ada cerita. Bersama gue Bung Fadil. Sama gue Bimo Azmi. Wih gila. Siki nama gua oke juga. Nama tempat kopinya tuh World Coffee. World Coffee. Ya, jadi adanya nih dalam area kampus. Nah, adanya di dalam area kampus Bayangkara ya. Bayangkara tuh. Kalau lu orang-orang Sumarekon mungkin ya. Iya bener, orang Bekasi nih. Jadi masuk ke area kampusnya. Nah, ada di dalam area kampusnya nih. World Coffee, Bekasi. Gitu. Bener banget. Eh, kita ngapain di sini yang mau ngomong ya. Pastinya ada bintang tamu. Biasanya Cil. Ada bintang tamu. Biasanya kita ngapain. Iya bener banget. Ada bintang tamu. Bintang tamunya tuh kali ini. Temen lama gue. Temen lama. Temen lama. Lu tau kan relasi ku main. Aduh. Iya siap. Siap bang relasi. Temen lama gue dulu. Sempet main bareng. Sempet main bareng. Satu tim bareng. Satu tim bareng. Terus. Pemain. Enggak gak? Dulu usia muda udah jadi kapten. Usia muda udah jadi kapten. Jadi kapten di timnya. Oh. Identik sama nomor sepuluh. Identik sama nomor sepuluh. Iya. Messi? Bukan, bukan. Bukan. Duh. Siapa ya? Ronaldinho? Bukan, bukan. Terus, terus. Bukan lagi. Siapa ya? Toldo, Toldo. Keeper. Oh, keeper ya. Satu itu nomor sepuluh. Sorry. Eh. Penasaran gak nih? Penasaran pasti. Yang di rumah bakal penasaran banget. Sobat-sobat opul. Masaran. Siapa aja? Siapa aja? Eh siapa aja. Siapakah dia? Siapakah dia? Siapakah dia? Siapakah dia? Yuk sama-sama. Langsung aja. Langsung aja Cil. Kita undang bintang tamunya. Ini dia. Nah. Ini dia Cil. Ya. Kita sudah bersama bidang tamu. Iya bener banget. Langsung aja. Ini dia. Kita sambut. Kita sambut. Woi. Kita sambut. Sama-sama. Kita sambut. Ladies and gentlemen, please welcome Raka Febianto Sehat Kep Sehat Tuhan Allah Sehat Sehat Mi Eh, Raka nih Ini temen lama B yang berceritain Temen dari kecil Dari kecil banget Dari kecil banget Gini nih, waduh Engga sih gini Sehat Kep Sehat Tuhan Mi Sehat Tuhan Mi Eh, Covid PPKM, PSBB Ngaruh gak sih sama, kena dampaknya gak lu? Ya kalo kena dampak sih paling Ya dari pertandingan futsal sih Dari latihan itu sih Kalo untuk kerjaan kan Ya Alhamdulillah masih inilah Masih lanjut Masih lanjut Itu dia Nah, nih Kep Ngomongin futsal nih ya Kan lu kan Lahirlah dari futsal nih Bisa dibilang nih, coba bisa diceritain gak sih Awal pertama kali lu bisa terjun di dunia futsal Yes Dari lu Dari kapan pertama kalinya Apa mulai kenal futsalnya kapan Dan segala macunya Sebesar inilah Ya mungkin dari Usia 15an lah Pas Gua SMP tuh SMP Awal-awal kenal tuh Pas gua sekolah itu Nah Disitu masih belum ini tuh Masih belum Apa Gua tekunin banget lah Disitu Gua masih terbagi sama sepak bola Karena gua dulu basicnya Di sepak bola kan Sekolah Sekolah bola lah Di Tunas Patriot tuh Iya Dan itu Berjalan barengan tuh Tapi Disitu gua gak bisa Gak bisa Apa namanya 100% Dibagi dua gitu Gua harus milih gitu kan Bener bener Cuman ya gua lebih Berat ke sepak bola Nah Pas itu Kenapa gua di futsal Nah Jadi kejadiannya itu sama Kayak odang tuh Gimana Gua dicoret dari Suratin juga bola Korban-korban Iya Korban-korban Gua denger odang dicoret dari Suratin Gua kaget juga lah Gua bisa sama gitu kan Gua dicoret dari Suratin Bekasi Emang disitu Harapan gua Bisa masuk Cuman gua gak terlalu Berharap banget lah Karena disitu saingannya Di atas gua usianya gitu Nah disitu gua dicoret Akhirnya udah Gua lebih milih ke futsal Itu dia Dari situ sih Awalnya dulu Bola Goy Awalnya bola Dari umur berapa tuh lu bola Dari umur gua SD lah Sekolah-sekolah bola Sekolah bola Kelas 5 SD Sampai akhir lu di Patriot tuh Iya di Patriot Di Gorbukasi kan lah Iya di Gorbukasi bener Terus Apa namanya Suratin Gua bilang tadi Lawan lu Saingan lu lah Iya Di atas lu emang Waktu itu Batas umurnya berapa nih Untuk Suratin Dan lu usianya berapa Waktu itu Mungkin di angkatan gua Gua paling Paling muda ya 96 Nah Batasnya itu Di kelahiran 94 Kalau gak salah Itu Makanya Waktu itu saingannya Ada Hanip juga kan Hanip masih muda juga Hanip Shabandi Oh iya iya Shabandi terus Ya anak-anak Bekasi lah Kayak Marco gitu-gitu Yang Marco Glandeng itu Nah itu sih Gua denger-tenger Gua denger-tenger Kalau gak salah Dulu tuh Lu pernah Masuk dalam Squad Garuda U13 U14 U16 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 Cuman itu Cuman ini doang Cil Itu ada turnamen Liga 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 Kompas Gramedia Jadi dipilih Dari situ Diseleksi lah Kalau gak salah Dibagi 2 tim Disitu Dibagi 2 tim Nah Niatnya mau ke Swedia waktu itu Turnamen Gotia Cup Oh iya Gotia Cup Nah Disitu Ternyata Gak jadi berangkat gitu Karena Gak ada Bapak Asu Bapak Asu dalam artian Gak ada sponsor yang Buat kesana Oh iya 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 Baru setelah Tahun gua Tahun berikutnya Berangkat lah tuh Jadi Nah tahun gua gak jadi berangkat ke Swedia Itu Berarti lu gak jadi Akhirnya lu gak jadi berangkat? Gak jadi berangkat Tapi pas angkatan setelah lu berangkat? Setelah gua baru berangkat Setelah gua baru berangkat Oh Wakil Indonesia? Wakil Indonesia itu Oh iya Berapa? U16? U16 Berarti itu masih SMP ya? Waktu itu iya SMP SMP Kelas 3 Baru lu beranjak ke futsal Ke futsal Tapi itu udah sempet sempet futsal ku ya? Udah futsal Cuman kayak antar SMP lah Antar SMP kan antar sekolah Ada futsal tuh Ya udah gua ikut Kayak porseni gitu Oh iya iya Futsal juga Ikut porseni bola juga Itu dia Oh iya SMP dimana sih? SMP di 139 Di Jakarta Timur Berarti lu belum ikut Nggak ikut akademi-akademi futsal ya? Nggak maksudnya kayak tim-tim futsal apa segala macem? Belum sih itu Baru kayak latihan di sekolah Terus gua kalau nggak salah masuk akademi kayak Apa? Kayak futsal gitu Setelah itu tuh Setelah gua dicuara itu Gua masuk kayak Kayak akademi lah Itu tahun berapa itu sih berarti? Tahun berapa itu ya? Gua lupa 2010 ke bawah sih? Gua 2012 Eh 2014 2014 Itu bang belum booming lah akademi lah Baru beberapa kali ya Kita masuk kuliah Iya Berarti awal kuliah dong? Dih Gua lupa lah 2000 berapa itu Pokoknya 2013-2014 lah Itu Nah SMP Ya kan Kemudian Beranjak lah ke SMA Ya kan? Nah SMA kan Lu juga Termasuk Masuk ke SMA Yang favorit di Jakarta Timur ya Salah satu juga SMA Yang mencetak beberapa pemain-pemain Liga juga nih Bener-bener Bener gak sih? Bener-bener SMA 36 36 Jakarta Itu cuma bisa diceritain gak tuh Pas SMA tuh Pas masuk SMA Pasti kan Udah mulai tuh futsalnya Apakah lu semulus odang? Perjalanan lu Sekolah lu nih Sekolahnya Ya Awal ceritanya sih Lulus SMP tuh ya Gua niatnya sebenernya gak masuk ke Mau masuk ke 36 itu Niat sekolah gua pertama 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 gua Target gua tuh ke SMA 59 sebenernya Hmm Jakarta Timur juga kan Nah itu dulu Favorit juga tuh Karena Sering juara juga gitu kan Nah udah gitu Agak deket juga kan Dari rumah gitu kan Dibanding Rao Mangun Nah ternyata NEM gua gak masuk disitu Gua ketendang lah Ketendang ke 36 Itu gua sempet Ke bokap Sempet minta pindah Dari 36 Ke 59 Gitu Gue lebih gampang ya Untuk pindah Bener bener Gua minta pindah Terus kata bokap Terus kata bokap Ya lu mau pilih pindah Atau Papak kasih motor nih Kata bokap gitu Sedangkan kalo misalnya gua pindah Gua sekolah naik angkot Gitu Berarti awal awal lu masuk Itu kondisi udah masuk kan berarti Udah masuk Itu masih mengangkot lu Engga Akhirnya dibeliin motor tuh Setelah itu Oh iya iya Beliin motor Yaudah Gua masuk Dengan perasaan gua kurang nyaman juga kan Sekolah Bener Awal awal 36 Karena Dulu SMA gua tuh dikenal Inilah Dulu Tauran gitu gitu Si 36 Oh iya Cuman Kesini sini udah Udah Inilah udah ilang itu Tradisi Berarti lu awal masuk Belum 36 Belum nyantar futsalnya ya Belum Belum terkenalan Mungkin Mungkin gua yang belum Belum tau gitu kan Iya 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 Cuman Setelah itu Ternyata gua nyaman Di 36 gitu kan Gua kenal banyak Banyak temen gitu Banyakan anak futsal Yaudah Disitu gua Sampai lulus Gua disitu gitu kan Siapa aja sih Yang dari 36 Yang naik liga Banyak kan setau gua Banyak Setelah itu gua Iya banyak banyak Disitu kan Setelah gua latihan Eskool kan Eskool futsal Ternyata Alumni-alumni itu Wah Jago-jago lah Jago-jago alumni 36 Dateng Dateng Kayak Jordi Jordi Andurmawan tuh Si Juna Iya Juna Terus Siapa lagi Ajibowo Ajibowo Jibowo Terus Bang Caca juga termasuk tuh Bang Caca juga Bang Caca Yang 36 nih Pernah menguasai Perfutsal Jakarta nih Bener banget Bahaya Sampai kedengeran Sampai ke mancanegara Kalau gak salah ya Mancanegara Iya Jadi Seluruh Indonesia Tau lah 36 gitu 36 Angka 36 Bukan sekolahnya Angkanya 36 tau Oh iya bener Say Kalian kerupuk Dari 36 Nah setelah dari 36 tuh Kemana tuh Perjalanan futsal lu tuh Setelah 36 Ke Trisakti Kuliah 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 di Teks kan Besiswa Besiswa alhamdulillah Itu D3 Perpajakan Nah Nih Agak mundur dikit Kan lu udah masuk 36 Lu awalnya bola Iya Belum punya tim dong Nah cuman pas udah 36 udah fokus futsal Lu udah ninggalin bola kan tuh Iya udah ninggalin bola Udah ninggalin pure udah ke futsal Punya klub gak akhirnya lu? Punya tim gak? Tim tetap Lu latihan disitu Tim BTG paling Be The Great Iya Be The Great tuh Karena iya ya Gue tau sih Mungkin penonton gak ada yang tau Iya Tau dong BTG Mas Kumay dulu pernah ya? Yang kemarin kena modang Iya raka di Be The Great Iya Setau gue lu dari Dari umur berapa sih koy? BTG koy? Itu BTG gue dari umur Berapa ya? Gue lupa juga itu Dari gua SMA itulah Gue masuk BTG Oh dari SMA ya? BTG Karena emang hitungannya Salah satu pemain yang muda juga di BTG ya gak sih? Salah satu pemain yang muda Itu Masuk situ gue Paling muda lah bisa dibilang Paling muda kan iya 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 bener Cuman mainnya udah yang sama ya itu tadi kayak yang suratin dia Iya Bedanya udah 2 tahun 3 tahun diatasnya dia Lo sampai naik Liga pertama berarti lu BTG koy? Liga pertama Itu Karena Ini juga sih Waktu itu Turnamen di Maiputsal itu Apa? Maiputsal? Maiputsal MFVT Itu dia Nah Bang Robi Mungkin Ada semangat Inilah Buat naik Liga Pro Karena Gue final disitu Ah bener bener Final MFVT Lawan Libido Itu 2000 berapa kuy? 2015 apa gak usah Oh yang gue kalah tuh Iya 2015 Gue main sama Rizka Itu dia Iya kan ketemu Rizka kan udah awal iya gue Bang Sayan Bang Sayan Iya gue Itu yang main sama Rizka Yang berdua sama Rizka maksudnya Ya enggak dong Enggak gitu Itu Nama timnya Rizka Iya bapaknya punya bapak Rizka FC Iya Rizka FC Gak usah detail-detail banget Siapa tau yang nonton Masih 3 tahun kan Iya bener Oh iya terus terus kuy Setelah itu Ya Bang Robi pengen Apa BTG ada di Liga gitu kan Akhirnya gue ikut Liga Pro Itu Pertama playoff dulu tuh Playoff Playoff Berarti jaman dulu belum ada Linus ya Belum Itu baru Tim-tim panggilan aja tuh Iya iya Tim kayak yang mau ikut Playoff Ayo gitu Sebenarnya dulu ada Linus Cuman namanya bukan Linus Liga Liga Amatir Liga Amatir Iya bener-bener Itu yang lo ikutin Iya Di Bandung? Waktu itu Pindah-pindah Mi Waktu itu pertama tuh di Sukabumi Enggak salah tuh Sukabumi Abis itu Enggak jelas tuh Disitu Akhirnya enggak jelas Pindah deh tuh Ke May Kutsal Oh Iya Setelah gak jelas Akhirnya ada lagi tuh 2015 Diadain Yang tim-tim itu 2015 Ikut deh tuh Playoff Nah yang lolos BTG Persija Tidak ada AFN ya Sama Paling Ade dari bokap Dulu Karena Ade dari bokap Apa ya Masuk Tim Persija dulu Tim Persija Academy Yang di Menteng itu Masih di Menteng Dulu bisa dibilang Ade bokap Seniornya Bambang Pamungkas lah Senior BP Tapi karena Ya pergaulan Akhirnya dia Dikeluarin tuh Dari Persija itu Akhirnya dia stop Nah itu udah Bokap mah cuman kayak main bola Ya di lapangan RT aja gitu Ya di lapangan rumah Suka aja ya Gak nemenin Gak nemenin Karena nih Cil Dari jaman dulu ya Gue kenal Raka Bokap nyokap tuh selalu nonton Iya Terus lalu dateng Gak pernah absen Support banget Support banget Raka mau main dimana tuh Tiba-tiba muncul Om Tante Itu selalu muncul Iya gak kuy? Bener bener Se Disupport banget berarti lu ya Iya Mungkin Bokap sama nyokap Seneng aja sih Apa namanya Dateng ke lapangan Seneng aja Ngeliat gua Gua main futsal Dari dulu sih emang Karena di SSB itu Kalo misalnya gua ada pertandingan Yang dampingin pasti bokap Gitu Sebenernya nyokap Kurang Kurang seneng lah Gua dibola Atau diputsal Nyokap tuh Kalo misalnya gua Bentrok Apa namanya Sekolah sama Antara SSB itu kan Setiap Sabtu ya Setiap Jumat Sabtu Minggu gitu kan Kalo misalnya bentrok Gua pasti gak bakal Dijinin sama nyokap Untuk Ikut Betanding gitu kan Cuman ada bokap Gua suruh sekolah gitu Nah cuman ada bokap yang bilang Udah lah Anaknya pengen main bola gitu kan Gapapa udah Sekolah Ijin aja dulu Gitu sih Itu dia Disupport banget Disupport Gak ada tentangan Jepang dikit doang lah Dari nyokap Gak mungkin ke bawah Sampe Apa Pertandingan futsal Nyokap ikut Nyokap bokap ikut Gitu sih ceritanya Ngeliat Wah ternyata Anak gue Emang Bakatnya dibutsal Ada bakat Bener bener Kak Lu kan Di setiap Turnamen yang lu ikutin Lu tuh selalu kepilih Jadi Kapten Sampai ada judukan El Capitano El Capitano Nah itu Kenapa tuh Kak Kenapa lu selalu yang dipilih Jadi Kapten gitu Ya Gue gak tau ya Mungkin Ke bawah dari SMA kali ya Gue di SMA kan Dipercaya tuh Iya Gue dikasih kepercayaan buat Jadi Kapten gitu Bener Setelah itu mungkin Di BTG Bang Robi Pemilik BTG itu Ya pengen gue Terus jadi Kapten atau gimana Ya intinya Gue dikasih kepercayaan lagi lah gitu Gue sih Sebagai pemain gitu Yang dikasih kepercayaan Ya Gue Ini aja ya Apa namanya Mau aja gitu kan Karena dikasih kepercayaan lebih Sebagai Kapten Ya udah siapa sih Yang gak mau gitu kan Walaupun Jadi Kapten tuh Ada sulitnya Ada Ada beban lah Ada beban lah itu Tanggung jawab lebih Iya tanggung jawab lebih Nah ya udah Dari situ Gue dipilih jadi Kapten Mungkin ya Kepercayaan dari Bang Robi itu Itu sih Ceritanya Di Sampai Liga lu Kapten kan Sampai Liga 2015 2016 Itu Sama lu pokoknya di BTG lah Sama di BTG Iya Pemain senior kan Hamzah kan Iya 2015 Hamzah Terus Madun tuh Madun Madun Sakti Terus siapa lagi Imam Imam Keeper Imam Muspian Nah itu kan masuk senior lah Semuanya sih senior Diatas gue semua gitu Diatas gue semua Nah mungkin Ya gue gak tau juga kan Pikiran Bang Robi gue dikasih Kapten tuh Apa gitu Bener betul sih Ketusan pelatih ya Iya Nah Rasanya tuh Ya pasti beban lah ya Cuman Beban banget iya Lu berusaha buat Apa ya Ibaratnya Ngangkat Ngangkatinnya itu Menghilangkan Kebebanan lu itu Nah Ketika lu dikasih kepercayaan Kapten tuh gimana nih Apalagi Lu juga Salah satu Yang paling muda Iya Di antara Temen-temen lu nih Bener Ya Kalo gue sih ya pribadi Di dalam lapangan ya Punya motivasi tinggi ya Karena gue Gue pengen Pengen menang gitu Dalam lapangan Gue gak mau kalah lah Sama pemain-pemain senior gitu Terus Gue juga Selalu dapet Apa Masukan dari bang Robby gitu Udah Mau lawannya siapa Mau lawannya timnas Atau apa Kalian tuh semua sama gitu Yang ngebedain Motivasi dalam lapangan itu Bener Nah itu yang Setiap Kenapa setiap pertandingan gue Motivasi gue tinggi Nah itu disitu Dari wejangan bang Robby itu Udah Gue lakuin aja gitu Gue jalanin gitu kan Itu aja sih Nah Koi Kapten Masih muda Iya Eh Ya pasti Temen-temen lo Satu tim senior semua Ada gak sih yang Ah elah lo Kak apaan sih lo Lo siapa lo masih muda Ya gitu-gitulah Ibaratnya Gak mau diatur gitu ya Iya Karena dia ngerasa senior mungkin Ya kan Jadi Raka yang masih muda Waktu itu kan Apaan sih lo Jangan soal Kapten deh Iya Ada gak sih kayak gitu Ya gue gak tau ya Mungkin ada kali di Di belakang gue kali ya Tapi kalo di depan Maksudnya di Di latihan Di pertandingan Yaudah Layaknya Profesional aja gitu Sebagai pemain lah Yang gue liat Di depan yang gak ada sih Yang gak suka gitu Oh iya iya Jadi main aja Iya Gak tau juga di belakang gue Di omongin atau gila Dasar Pemain-pemain julid Gak tau Gak tau Gak tau Bisa ikatnya Gak tau Gak tau Celending aja Gak tau Berarti lo tuh Masuk Liga itu Terbilang Sangat-sangat muda ya Muda Muda Terus juga Ya bisa kalo Ntar lo berarti Nick Liga umur 20 20 Seinget gue 20 tuh Soalnya waktu itu Eh 19 19 20 itu Liga 2016 20 tahun Pas umur gue 20 tahun 2015 Gue umur 19 tahun 19 tahun Iya Di usia itu Kalo gak salah Kayaknya Gak banyak yang masuk Liga ya Apa cuman doang Kalo gak salah ya Gak banyak sih Paling Seinget gue ya Runtuboy itu Runtuboy Runtuboy itu Barangan 2015 2015 dia Oh barangan Dia masuk di Pingdus Pingdus Surabaya Pingdus Runtuboy Yang paling muda Terus ada Rama Masalah Rama Bobor tuh Rama Evan Rama Terus Lupa lah Pokoknya gak banyak lah ya Gak banyak Ada sekitar 5 orang lah Gak salah Yang termuda Yang termuda Sampai-sampai Louis Bisa dibilang Tadi kan El Capitano The Wonder Kids Wonder Kids Bisa dibilang juga kayak Prematur Masih prematur Masih prematur Masih prematur Waktunya di Liga Dia udah ada di Liga Bener Bener Waktunya lahir nih Udah lahir nih Bagus nih Prematur Oh kutsal Yoi Tapi perasaan lu gimana Pas Ya lu tau nih Lu Apa namanya Orang Anak masih muda Terus lu juga Dibubankan sebagai kapten Harus memimpin temen-temen lu yang senior Dan lu harus bisa bertahan Waktu itu pada Di Liga ya kan Bener Gak degradasi kan waktu itu Btg Gak degradasi Malah Di 2016 itu hampir ke Final Four gue Ya bener Btg itu hampir ke Final Four Tapi emang di 2015 itu Hampir degradasi juga sih sebenernya Cuman Karena pertandingan penentu lawan apa Swap gak salah waktu itu Swap gua menang Akhirnya gua gak ada degradasi tuh Itu peringkat 5 Dari 8 tim gak salah Itu Lawan Swap2 Swapnya Swap antigen atau Waduh Swap nasi Swap nasi Gak gitu dong 2016 yang lu mau Final Four itu ini ya Yang Pai topscore Pai Iya topscore 2016 2016 itu kan Iya emang lagi naik-naiknya Lagi naik-naiknya Juga Pai Bener-bener Oh Sleknas lu ya Iya di Itu kan 2016 Barangan Sleknas yang Senior ya Senior Barangan Hamja Btg Bang Hamja Hamja pas btg Btg Hamja 2016 Pln Dia Berarti btg satu lu doang Btg gua doang Iya satu Perasaan lu Tiba-tiba lu kepilih buat Sleknas tuh Itu Di antara Apa Karena pucol ya lu pasti paling mudanya juga Iya Barang beruntuboy lagi Beruntuboy lagi Beruntuboy lagi Awal Sleknas itu di Angkatan gua Satu bidan Satu bidan prematur Sama-sama prematur Sama-sama prematur Satu bidan Barang terus Tapi emang masih bersinaran neraka dulu ya Iya dulu Masih 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 belum nongol Masih belum nongol Dia emang Karena prematurnya emang lebih muda lagi Masih di dalam tabung Masih Tapi itu Pas gua ketemu dia Yang play off itu Btg itu udah Udah inilah Pemain yang bahaya lah Cuman belum kayak sekarang lah gitu kan Namanya belum ini Iya 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 Tapi udah paling bahaya sih tuh Itu dia sih Ketujuan pas di Sleknas tuh Saya tuh Perasaan lu gimana tuh Wah kepilih nih gua Tiba-tiba gua kok kepilih Sleknas gitu Apa ya Kaget sih Kaget Campur seneng juga kan Nah Disitu Ceritanya itu Gua lagi Tc Ponjabar waktu itu Ponjabar Ponjabar Jadi Ceritanya itu Pas Subuh Masalah tuh Subuh Gak subuh sih jam Satu jam Duaan lah Gak masalah Masih jam-jam Nega Champion ya Nah itu dia Gua kaget Ceritanya gua kaget Gua lagi tidur sama Nandi Gua sekamar sama Nandi Sukma Gua dibangunin kan Sama pelatih gua Katanya Nandi sama Raka dipanggil ke bawah gitu kan Quat sungguh di bawah kata Quat panca waktu itu Abis itu Gua Nanya doang ke Nandi Waduh Ada apa nih Nandi Gua kira udah subuh kan Ada apa nih Ada apa nih Gua bingung Karena Kebiasaannya Subuh itu Ini kan Apa namanya Sholat jamaah kan Sama Ponjabarat Disitu gua langsung bawa Peralatan sholat lah Ke bawah Peralatan sholat Abis itu Ternyata gua dipanggil ke bawah Turun Abis itu Ternyata ini apa namanya Ada pemanggilan timnas Tapi suratnya itu Nyampenya jam sekitaran Jam 12 malem lah Dari federasinya itu Yang nerima coach panca Coach panca Oke Di Ponjabarat itu ada Gua Nandi Terus Suni Rejaya Mani Sama Satu lagi Irman Keeper Keeper Irman Iya Disitu gua dipanggil Gua kaget kan Besok pagi Besok pagi Udah harus berangkat Ke Lombok katanya Besok paginya Langsung tuh Langsung tuh Langsung Jadi abis sholat subuh Berarti langsung berangkat loh Langsung berangkat Sekitar jam Jam 9 lah Gua berangkat Dari Bandung ke Jakarta dulu kan Itu Karena di Bandung Gak ada langsung ke Lombok Ya udah Gua ke Jakarta dulu Apa Berarti langsung berlima Langsung berlima Langsung berlima Langsung dikasih jatah cuti Iya Langsung dikasih jatah cuti Langsung dikasih jatah cuti Apapun Nyampe sana Langsung tuh Berarti udah mulai Tapi gak telat kan Gak telat Karena seleksinya itu Emang mulai Setelah gua sampe Besoknya Oh Jadi gua masih bisa Rest lah sehari Disana Bener Hei cengok Hei cengok Ngomongin Dipon nih Ya kan Lu kan sempet tuh Pas Dipon itu Ngalamin yang namanya Cedera ya Cedera yang cukup lama tuh Iya Nah itu Gimana tuh Terasa lu Wah Kayaknya apa tadi Karir gua disini Kayaknya Si Irna nih Ada gak sih pikiran itu Waktu itu Cedera awal gua di Di Lutut Lutut MCL MCL Nah Kenanya itu Pas Inilah Apa namanya Turnamen Sebelum pon Ada turnamen Gudang Garam apa ya Oh Gudang Garam Inter Sport Iya Kayak gua ngerasa Ada yang geser lah Di lutut gua gitu Udah Akhir gua cedera 2015 Gua penguatan disitu kan Penguatan Tapi ternyata Kata Fisioterapinya Ini gak bisa Harus di MRI MRI Setelah diperiksa MRI Udah Ketahuan tuh Disitu Gua MCL Di bagian dalem sini Di bagian dalem Putus gue Putus sih engga Cuman kayak ada robekan dikit lah Di ototnya itu Nah 2015 Disitu gua kena MCL Akhirnya gua penyembuhan Udah 2016 Pas persiapan mau Pertandingan pon juga Kambuh lagi tuh Disitu tuh Kambuh lagi Karena kena kan Pas pertandingan Pre-session itu Kena Udah Disitu cedera Penguatan lagi Cuman gua Dari diri Cuman gua lawan lah Disitu Akhirnya gua Latihan Gua terapi-terapi Di Bandung Udah Alhamdulillah Sampai ke pon Rezekinya gua masuk tim pon Dan rezekinya Alhamdulillah Medali emas disitu kan Itu 2016 Itu dia Electric PLN Waktu itu Seinget gua Gua tawarin Electric PLN Bang V Bang V lagi aja Nah